Intro Hai halo teman-teman assalamualaikum Pergi ke pantai kalau nggak makan seafood rasanya kurang gimana gitu Iya nggak sih teman-teman Namanya kita ada di posisi pantai yang nggak asing lah ya Dengan namanya makanan-makanan laut Oh ya aku kebetulan lagi menginap di Patra Confort Anyer Hotel ini lebih ke resort gitu ya teman-teman Cocok banget untuk family Dia juga punya deck restoran dengan view sunset Dan juga memiliki private beach Harganya juga sangat affordable banget nih teman-teman Yuk yang penasaran linknya aku taruh di kolom deskripsi ya Nah mumpung lagi di Anyer Aku juga mau merekomendasikan rumah makan seafood Yang terkena reviewnya itu bintang 5 loh teman-teman Dari servisnya harganya yang affordable Dan juga yang terpenting ada rasanya ya Hmm senak apa sih Aku jadi penasaran sama review-review Yang udah bilang makanan disini tuh enak banget Untuk parkiran di rumah makan ketapang ini cukup banyak menampung kenaraan ya Terus disini juga di pinggirannya adalah lesehan-lesehan dan juga ada kursi-kursi juga Ya walaupun tempatnya nggak begitu besar dan tempatnya nggak yang bagus gitu seperti restoran pada umumnya Menurut aku ini cukup nyaman tempatnya ya Jadi jangan khawatir kalian merasa nggak nyaman, bau atau gimana Nggak ya teman-teman ini cukup besi Kalau menurut aku, dan lalernya itu nggak terlalu banyak seperti di tempat lain Nah di sebelah kiri aku, nanti aku akan duduk disini Ini adalah lesehan, di belakangnya adalah pantai Karang gitu ya teman-teman Oh ya disini anginnya kenceng banget Jadi kalian yang nggak kuat angin kenceng Jadi harus pakai jaket ya Biar nyaman duduknya juga Ya menurut aku sih disini cukup besi ya Sebelum kita duduk pun udah dilap dan disemprot desinfektan Terus sisa-sisa makanan tamu-tamu lain Pegawainya tuh gece banget Untuk ngeberesin Jadi lalat-lalatnya nggak begitu banyak Ngerhubung gitu ya teman-teman Lanjut lagi kita order makanan Yang mana ya, sekiru aja Ini sembilan, ini macan, ini bayar Biasa Buanya enak Yang takut nggak habis yang sembilan aja Yang sembilan aja ya, yang macan aja ya Dan juga kalian jangan takut dimahalin ya Saat bayarnya Karena disini udah tercantum harga-harganya Jadi ya kalian bisa taksirkan sendiri Apa aja yang kalian makan Dan harus bayarnya berapa Oke teman-teman Ini makanannya udah dateng Ya memang agak lama ya Karena memang rame banget Nah kita order menu-menu favorit Yang ada di rumah makan getapang ini Yaitu ikan bakar Dan ini ikan bakar krapu totol Terus ada cumi saus padang Udang bakar Dan juga cah kangkung polos Tapi belum dateng ya kangkungnya teman-teman Menurut aku dari menu yang kita order ini Aku lebih suka ke ikan bakarnya Karena ikan bakarnya bumbunya tuh meresap banget Dan nggak bau amis Jadi dimakannya tuh enak Untuk udang bakarnya cukup meresap Bumbunya enak banget Dimakannya nggak yang Dimasak lamaan gitu Rasanya masih juicy Terus ini ada cumi saus padang Bumbunya enak Cuminya juga dimasaknya pas Nggak alot Ada lalapan juga Ini lalapannya lengkap Ada dua sambal Sambal kecap Juga sambal dadakan Nah sambal dadakannya tuh juara banget Pedasnya tuh nampol deh teman-teman Karena disini rumah makan seafood Untuk seperti ayam, tahu, tempe Itu nggak ada ya Jadi khusus makanan laut Oh ya disini ikan-ikannya tuh Bener-bener segar banget Dijamin deh rasanya itu Nggak bau amis Atau belendir saat dimakannya Karena waktu kemarin itu Aku sempat makan ikan bakar Di deket anjar juga Tapi udah dibakar Terus tinggal dipanaskan gitu Ya menurut aku kurang worth it lah ya Kalau makanannya itu udah jadi kayak gitu Tapi di rumah makan ketapang ini Ikannya bener-bener baru dimasaknya Pokoknya kalau kalian lagi nginep di anjar Kalian harus sempetin nih Makan di rumah makan ketapang Ini rasanya memang the best banget Semua menunya itu worth it banget Dan harganya juga murah-murah Dan ini adalah menu-menunya Tempat yang kedua yang aku datangin adalah Tertuju ke rumah makan BM1 Nah rumah makan BM1 ini Kalau nggak salah sih ada tiga ya teman-teman Karena deket dari Hotel Patra Jadi kita datangnya ke rumah makan BM01 Kali ini aku mau makan yang seger-seger Yang kuah-kuah gitu Seperti sop ikan Nah disini jual juga sop ikannya Harganya murah Porsinya juga besar Dan juga yang terpenting adalah rasanya ya teman-teman Rumah makan BM1 ini cukup luas Pakirannya dan selalu ramai banget Apalagi jam makan siang Pegawai-pegawainnya juga banyak Gercep juga Tapi nggak seramah yang di rumah makan ketapang Nggak tahu mungkin karena ramai Jadi mereka mungkin capek banget Nggak tahu memang udah seperti itu Tapi yaudahlah ya Yang penting mereka melayani dengan baik ya Kalau mbak-mbaknya sih Mendingan lah ya Nggak terlalu jutek Tapi kalau emas-emasnya tuh jutek banget Jadi ya gitu deh Tempatnya cukup luas ya teman-teman Ini di pinggiran ujung sana juga ada lesehan Di pinggiran sana tuh Dari ujung ke ujung itu lesehan Dan juga di depannya ini adalah tempat duduk Kejeran gitu Dan aku milih yang paling pojok aja Dekat parkiran Jadi enak bisa langsung keluar Ini sebagian besar sih Memang lesehan ya teman-teman Oh ya disini menu-menunya cukup variatif Ada menu seperti ayam goreng Tempe dan tahu Ada beberapa menu sayurannya Dan yang pasti disini ada seafood ya teman-teman Untuk harga-harganya hampir sama Dengan rumah makan ketapang Tapi ya menurut aku lebih mahal sedikit sih disini Dan juga disini menjual porsi kecilnya ya Jadi kalian yang mau icip-icip Bisa pesan yang porsi kecilnya Disini juga menjual cemilan ya teman-teman Ini ada dua jenis cemilan Nah ini makanan kita udah datang Gak begitu lama ya nunggunya Dua-duanya aku order shop ikan Tapi beda kuah Ini adalah kuah garang asam Dan yang satunya lagi adalah kuah bening Terus ada sambal dadakannya juga Terus ini pesan nasi dua porsi Tarunya dibakul gitu Terus pesan cah kangkung cumi juga Ini shop ikan kuah bening Menurut aku sih mirip kayak sayur shop gitu ya teman-teman Tapi bumbunya lebih light sih Aku lupa ini ikan apa Tapi isinya cuma daging ikannya aja Walaupun ini di masak shop Tapi gak amis sama sekali ya Terus kalau ini garang asam Tentu aja rasanya agak asam-asam seger gitu Terus manis Tapi ini beneran manisnya itu gak yang bikin enak gitu Ini beneran pas banget bumbunya Bener-bener seger banget Dan ini adalah kepalanya ya teman-teman Ini kepala ikan gitu Terus ini harganya cuma Rp40.000 Dan ini porsinya juga besar Ikannya juga walaupun ini kepala ikan Tapi seperti kayak ikan kakap gitu sih Banyak dagingnya Jangan lupa kita minum kelapa Kelapa murni Biar gak kolesterol Seger eh Makan pas siang-siang kayak gini Oke teman-teman Aku udah selesai makan Menurut aku Dua rumah makan ini wajib deh kalian cobain Kalau pas lagi liburan ke Anyer Selain harganya yang murah Rasanya dijamin enak Kalian gak perlu lagi cari-cari tempat makan Yang belum jelas rasanya Nanti zonk lagi Jangan lupa like and comment this video And subscribe Wulan Ervedenand channel Let's go to the next lib Bye-bye Wassalamualaikum Ini pesen apa? Es kelapa jauh ya? Nggak diminum Enak ya? Hah?